Intro Intro Hai hai hai, welcome to GATV Jemusik Channel Satu-satunya channel musik Jepang di Indonesia Dengan saya Bian Dan saya Jessica Oh iya Bi, kita punya Segment baru nih Segment baru? Apa itu Jek? Kita punya Quick Profile Kayak gimana sih Quick Profile? Penasaran? Penasaran! Siap aja ntar Di episode kedua ini Kita punya siapa nih gesernya? Pasti penasaran sama gesernya? Iya, punya orangnya kepo Tentunya gesernya kece nih Bi Mau tau siapa? Siapa? Masih rahasia juga Makanya kontengin terus GATV Jemusik Channel Satu-satunya channel musik Jepang di Indonesia Hai Gators Sekarang kita ada di segmen GAT Rekomendation Pada tau kan GAT Rekomendation apa? GAT Rekomendation itu Kita bakal ngasih rekomendasi rilisan-rilisan terbaru Ferti GATV Rekomendasi pertama ada Dari Tiano Zombie dengan White Club Album kelima dari band yang menjubut Jirinya Strange Band ini Memasukkan berbagai usul musik Dari mulai Fox Punk, Electro Pop, Punk Rock, Sampai Pop Jazz Hit singlenya Moboroshiro Sekai Malah terkesan lebih hardcore Namun dengan konsep Vivi ngerenek alam mereka Yang pasti White Club masih eksperimental Seperti album-album sebelumnya 1, 2, 3 Dikit Rekomendation kedua Ada Soneki dengan Vigness My Bud Semenjak mini-album Good In My Withered Garden Di tahun 2013 Mereka masih belum juga menunjukkan tanda-tanda Merilis album baru Dan di single terbarunya ini Soneki masih menyuguhkan rasa yang sama Namun gak lebih emasional Buat track di dalamnya Sangat direkomendasikan Bagi kalian pencipta lagu DJ yang Tidak terlalu memiliki Namun tetap rock Di gate Rekomendation ketiga Ada Lucky Tap Dengan The Show Band dengan cita rasa old school Yang bermain di ranah genre soul Disco dan punk Lucky Tap benar-benar Berhasil membuat nuansa delapan puluhan Yang gozi Namun energi Cukup sulit menemukan J-Bang seperti mereka Bahkan ini So The Show wajib jadi dengaran kalian get it Di rekomendasi keempat Ada Karosua Masiro Dengan Heer Rhythm Heer Rhythm memiliki perbanduan yang unik Antara pop-dance yang jazzy Dipadu dengan Blue Loop Happy Toon Yang membuat Nusa fantasy Alatnya Ternyata Vivi Hidumu Ria Rizumu Sedikit menyisahkan Tentang seorang gadis Dalam kostum panda Yang terjebak di dunia hitam dan putih Yang akhirnya menemukan senjata Untuk membuat dunianya berwarna Rekomendasi kelima Ada The Teenage Gizzard dengan Writing Machine Mini album kedua Dengan artwork yang cukup freaky ini Membuat lagu-lagu fans khas Teenage Gizzard Dengan vokal Nana Kitada yang jelas Berbeda dengan proyek soalnya Mini album ini cukup memuaskan Dari segi materi lagunya Oke Guiters Tadi itu adalah 5 rekomendasi dari GTV Masih penasaran kan? Stay tune terus di GTV J Music Channel Satu-satunya channel musik hitam di Indonesia Hai Guiters Sekarang Bian bakal bacain rekomendasi ke-6 Ada Dee dengan Happy On Birthday Dee kembali lagi setelah 6 bulan lebih vakum Dengan New Look Tematik ala mereka Dee juga merilis maxi single Dengan judul yang cukup unik Berisi 4 track Happy On Birthday Sendiri memiliki lagam reframe yang easy listening Masih di awal lagu Cenderung keras Dengan keseluruhan tema Alice in Wonderland Dee nampaknya belum kehabisan amunisi tahun ini Next ada Shisomo dengan Netaya Setelah merilis album keduanya Maret lalu Shisomo kembali lagi dengan single terbarunya Dua track di dalamnya memiliki muasa yang berbeda Netaya yang lebih soft Serta Ikida Girl yang high tempo Konsep TV nya sendiri menarik Dengan tiga perspektif Member Shisomo Berkegiatan dalam satu waktu yang berkesinambungan Next rekomendasi ada Sofli Deep Love Love Dua Mutsuki dan Haruka yang bergabung dalam Sofli merilis mini album keduanya Deep Love Love Yang sedikit lebih dewasa dari mini album perdana nya Praktis hanya baby yang terasa popish dan ceria Empat track selanjutnya lebih bernuansa maturity Dengan sentuhan R&B dan elemen orkestratik Yang akhirnya ditutup dengan aransemen akustik dari Toh yang menyentuh hati Selanjutnya ada Baseball Bear dengan Sorate for Dade Part 1 Berjarak setahun lebih dari album kelimanya Baseball Bear kembali dengan single pop rock yang easy listening Sorate for Dade Part 1 Bonus di dalam single ini membuat audio rip dari one man mereka Sibiya Yagai Dai Ongakudo Juni lalu Setelah ketinggalan mereka akan merilis album terbarunya November mendatang Dan teaser nya disertakan juga dalam single ini lho Next ada Shannon dengan Kagami Bari Single kesembilan dari Shannon ini dibuka lewat Kagami Bari dengan sounding experimental rock Kas mereka yang begitu cepat berubah nuansa Lalu ada Phantom Mind di track kedua yang bertempo medium namun lebih heavy Kemudian ditutup dengan track ketiga dengan ciri metal core nya yang terkal Kucinasi Shannon mempersembahkan yang terbaik di single ini Nah keter tadi biar udah ngasih 5 rekomendasi Nah masih stay soon dong di KTV The Music Channel Satu-satunya channel musik Jepang di Indonesia Kita udah kembali lagi bersama Jessica Jepang di Indonesia Kembali lagi bersama Jessica Kali ini JJ bakal menemain kalian semua buat bahas Sandi Ini am! Sandi Satu-satunya, channel musik Jepang di Indonesia Jejejejeje Kenapa coba? Digit Profile sekarang, kita ada siapa aja, DJ? Kita punya Setia No Wari Ada Kalafina Ada A Crowd of Rebellion Rebellionnya Masih tetap dirahasiain Masih tetap bankanya, ya Jejeje Bankanya, jangan kemana-mana, tetap di Terima kasih telah menonton!